Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Darwin Nunes menjalani musim pertama yang naik turun bersama Liverpool Ia mengakui ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi Nunes mengalami sejumlah momen yang membuatnya dicibir karena membuang banyak peluang Ia tak menampik bahwa penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang perlu dipoles ke depannya Saya masih punya banyak hal untuk diperbaiki Misalnya penyelesaian akhir Tetapi saya rasa hal yang sama juga terjadi ke Luis Suarez dulu Pada tahun keduanya dia menggila, kata Nunes kepada Sky Sport Greenwood lega bisa lepas dari tuduhan pemerkosaan Mason Greenwood akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan pemerkosaan dan tindak kekerasan Penyerang Manchester United itu merasa lega Greenwood senang bukan main karena berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah Dia pun ingin menikmati ini bersama keluarga dan teman-temannya Saya lega masalah ini selesai juga dan saya ingin berterima kasih kepada keluarga saya Orang-orang tersinta dan juga teman-teman atas dukungannya Untuk sementara tidak ada komentar lagi Ujar Greenwood Mason Greenwood bebas, Manchester United belum berani ambil keputusan Menanggapi kebebasan Greenwood, Manchester United langsung membuat pernyataan resmi Dalam laman resmi Manchester United, Setan Merah mengakui belum berani mengambil keputusan apapun Untuk sementara, Manchester United masih meninjau hasil keputusan dari pihak kepolisian Sampai waktu yang belum ditentukan, Manchester United masih belum mengambil sikap apapun kepada Greenwood Klub sekarang akan melakukan prosesnya sendiri sebelum menentukan langkah selanjutnya Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut sampai proses itu selesai Lanjut, bunyi pernyataan resmi Manchester United Presiden Benfica kecam Enzo Fernandes usai gabung Chelsea Kepindahan Enzo Fernandes ke Chelsea meninggalkan rasa pahit bagi Benfica Presiden Benfica, Rui Costa tampak begitu kecewa dengan pemain muda Argentina itu Rui Costa mengungkapkan, Benfica akhirnya melepas Fernandes karena tidak punya pilihan lain Namun Costa tidak akan menangisi pemain yang memang tidak mau lagi pertahan di klubnya Enzo Fernandes tidak ingin bertahan di Benfica Dia tidak memberi kami kesempatan apapun Cetus Rui Costa Saya sudah melakukan yang terbaik Saya sedih tetapi saya tidak akan menangisi seorang pemain yang tidak ingin bertahan Lanjutnya Presiden La Liga, cuma Madrid yang bisa rekrut Haaland atau Mbappe Tidak bisa dipungkiri, Haaland dan Mbappe dianggap sebagai pesepak bola terbaik saat ini Dan akan menciptakan rivalitas, sebesar rivalitas diantara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Sementara itu Presiden Barcelona, Juan Laporta, belum lama ini mengungkapkan klubnya memantau Erling Haaland Akan tetapi, Javier Tebas meyakini Barca tidak mungkin bisa mengget Haaland atau Mbappe Karena situasi finansialnya Tebas mengatakan Real Madrid satu-satunya klub Spanyol yang mampu memenuhi bandrol Haaland dan juga Mbappe Betapa pusingnya Potter, tangani squad super gemuk Chelsea Graham Potter benar-benar menghadapi banyak hal baru sejak menangani Chelsea Guna memberikan Potter modal terbaik untuk membawa tim kembali ke jalur yang tepat Manajemen telah menyokongnya dengan belanja amat besar Persoalannya adalah, hanya satu pemain yang pergi di waktu yang sama Yang di Jorginho Dengan begitu, Chelsea kini punya 33 pemain di dalam tim Salah satu pekerjaan rumah terbesar Potter ke depan adalah Selain menjaga suasana ruang ganti tetap kondusif Di tengah persaingan posisi, juga memasukkan tiga nama baru ke squad Liga Champion Akan ada beberapa percakapan canggung sih Karena hanya 11 orang yang bisa bermain, kata Potter Kasus gaji pemain Juventus bakal dituntut pengurangan 20 poin Juventus sudah dihukum pengurangan 15 poin di seri A musim ini akibat kasus penggelembungan nilai transfer Mereka terancam sanksi pengurangan poin lainnya Masih ada kasus kedua yang membelit dan mengancam mereka dengan hukuman lebih berat Yang ini soal pembayaran gaji di bawah tangan Media Italia Correa dello Sport melaporkan bahwa Jaksa FIGC berencana menutup Juventus Dengan pengurangan minimal 20 poin di kasus ini Kasus ini diperkirakan akan lebih mudah dibuktikan di pengadilan Karena ada rekaman suara dan pesan yang menunjukkan pelanggaran tersebut Lebih gila dari Chelsea, Nottingham Forest datangkan 30 pemain baru musim ini Chelsea dianggap gila dengan aktivitas transfer mereka pada musim 2022-2023 Namun ada klub yang lebih gila dibanding Chelsea, yaitu Nottingham Forest Sampai saat ini ada 30 pemain baru yang digayat Nottingham Meskipun telah mendatangkan 30 pemain baru, Nottingham tak langsung bersaing di papan atas kelas men Di awal musim mereka sempat terseok Namun pada pekan ke-21 mereka berada di posisi ke-13 kelas men dengan 21 poin dari 20 laga Tibor Cortoa bikin clean seat pada penampilan ke-150 di La Liga untuk Real Madrid Cortoa melakoni penampilan ke-150 di La Liga bersama Real Madrid saat menjamu Valencia Dia berhasil menjaga gawang Los Blancos tidak kebobolan selama pertandingan Dengan demikian, Cortoa sudah mencatatkan clean seat dalam 3 pertandingan La Liga terakhirnya Setelah pertandingan, Cortoa mengaku senang bisa membantu timnya meraih clean seat Kami menjaga 3 clean seat dalam 3 pertandingan Saya lebih suka kebobolan dalam pertandingan tetapi menang Yang paling penting adalah 3 poin, kata Cortoa Perancis sambut era baru, Kylian Mbappé siap jadi Kapten Les Blues Timnas Perancis saat ini tanpa sosok Kapten selepas Piala Dunia 2022 Menyusul pensiunnya sejumlah tokoh senior seperti Hugo Lloris Yang diikuti oleh Karim Benzema dan Raphael Varane Kylian Mbappé menjadi yang terdepan untuk mengambil aliban Kapten Tim Nasional Perancis Mbappé memang masih berusia 24 tahun Namun sudah mencatatkan 66 caps untuk Tim Nasional Perancis sejauh ini Mbappé difavoritkan untuk mengemban peran tersebut Untuk memimpin generasi baru Les Blues Gabriel Martinelli taken kontrak baru Arsenal hingga 2027 Arsenal telah mengamankan masa depan salah satu prospek muda terbesar Dan pemain kunci mereka musim ini, Gabriel Martinelli Dengan kontrak baru berdurasi 4,5 tahun hingga 2027 Dengan kontrak baru yang ditayakan, pemain berusia 21 tahun itu Kini bisa menjadikan dirinya sebagai legenda di antara para fans Arsenal Dengan membawa mereka meraih gelar Liga Primer pertama dalam hampir 20 tahun Dengan denganers berada di puncak Liga Primer Inggris Martinelli membuat 27 penampilan di semua kompetisi Sejauh ini dengan 7 gol dan 3 sis Roiken Puji Progres MU Bersama Ten Hag Mantan pemain mecah story netit Roiken memuji adik Ten Hag Karena mampu membuat suasana tim yang positif Siring kepergian pemain yang disebutnya sebagai penghisap energi Ten Hag kini semakin dekat dengan gelar pertamanya sejak menukangi MU Pada awal musim ini Pelatih asal Belanda itu berhasil membawa The Red Devils lolos ke babak final Piala Liga Inggris Pujian pun diberikan Kane atas keberhasilan Ten Hag Mantan Kapten MU itu menilai Ten Hag mampu melewati semua masalah dengan baik Julian Eggelsman puas dengan performa Joe Cancelo di laga debutnya Joe Cancelo telah menjalani laga debutnya bersama Bayern Debut Joe Cancelo terjadi saat klub penghuni Alliance Arena itu berhasil menghajar tuan rumah FC Main 05 Dengan skor telah 0-4 Setelah laga usai, Eggelsman mengaku cukup puas dengan performa yang ditunjukkan oleh Joe Cancelo pada laga tersebut Anda dapat melihat bahwa dia menikmati pertandingan dan berfokus pada sepak bola Dia adalah pemain kelas dunia yang akan sangat membantu kami dalam merealisasikan taktik untuk memenangkan pertandingan Ucap Julian Eggelsman Tak kunjung bermain, pelatih Dortmund sudah merindukan Marco Reus Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzik mengakui bahwa dia mulai merindukan kehadiran Marco Reus di lapangan pertandingan Reus memang mengalami musim yang naas karena dia harus melewatkan banyak pertandingan karena cedera dan sakit Sejauh musim ini, Marco Reus hanya membuat total 13 penampilan dari semua kompetisi Marco adalah kapten kami, dia memainkan peran yang sangat penting bagi kami Kami sangat merindukannya, jadi kami senang apabila dia kembali sehat Dia kembali bukar Kami tahu semua tentang kualitasnya Ucap Edin Terzik Aes Roma lakukan hal-hal ini untuk menghapus jejak Nicolo Zaniolo Nicolo Zaniolo mengajukan permintaan transfer pada Aes Roma pada jendela transfer Januari lalu Yang membuat hubungannya dengan klub memburuk Situasinya makin memburuk saat gelandang serang berusia 23 tahun itu menolak bermain dalam laga-laga selanjutnya Serius tak ingin lagi memainkan Nicolo Zaniolo Aes Roma melakukan berbagai tindakan ekstrim untuk menghapus jejaknya Bahkan sampai menyingkirkan locker dan fotonya Itu berarti bahwa Zaniolo tak akan bermain di sepanjang sisa musim ini Sampai dia dijual di musim panas Atau sampai kontraknya habis pada musim panas 2024 Inzaghi Untung Inter punya pemain seperti Matteo Darmian Pelatih kepala Inter Milan Simon Inzaghi menanggapi performa Matteo Darmian Menurutnya Darmian merupakan pemain serba bisa Dan cukup cepat beradaptasi dengan posisi baru Sehingga memainkannya sebagai back tengah bukan masalah besar Terlebih musim lalu Inzaghi sudah sering melakukannya Lebih lanjut lagi Inzaghi kemudian memuji Darmian Karena selalu bekerja keras Baik saat berlatih maupun saat dipercaya bermain Matteo layak menerima semua pujian yang diterimanya malam ini Dia selalu berusaha maksimal saat berlatih Ujar Inzaghi Inter Milan memasukkan Chris Smalling sebagai target baru pengganti Milan Skriniar Pemain asal Inggris tersebut rencananya akan didatangkan di bursa transfer musim panas nanti Namun keinginan Inter untuk mendatangkan Smalling tidak akan mudah Selain karena Esroma akan memagarinya dengan berbagai cara Smalling pun hanya akan tertarik gabung Inter jika Nerazzurri berhasil lolos ke Liga Champion Smalling sendiri dinilai sebagai target yang cukup menarik Meski usianya sudah menginjak 33 tahun Namun kemampuannya masih terlihat perlu menurun AC Milan bakal daftarkan Ibrahimovic di squad fase gugur Liga Champion AC Milan harus mendaftarkan squad mereka yang berlagak di fase gugur Liga Champion ke UEFA paling lambat esok hari Nama striker kayak asal Swedia yaitu Zlatan Ibrahimovic dilaporkan siap kembali mengisi daftar squad Trossoneri Berdasarkan laporan terbaru dari Milan News, kondisi Ibrahimovic sekarang hampir sembuh total dari cedera yang dialaminya Dengan kembali bugarnya Ibrahimovic, Milan pun bisa mendaftarkan lagi Sun Striker Untuk squad Liga Champion menghadapi Tottenham Hotspur di babak 16 besar Konflik dengan Nike, Vinicius Junior pakai dua sepatu berbeda di laga lawan Valencia Ada yang menarik dari penampilan Vinicius Junior ketika Real Madrid berjumpa Valencia Pada laga tersebut, Vinicius memakai dua sepatu yang berbeda tiap babak Pada babak pertama, Vinicius memakai sepatu dengan warna hitam tanpa corak Lalu pada babak kedua, Vinicius memakai sepatu Nike keluaran lama Vinicius terlibat perselisian dengan Nike soal kontrak dan beberapa hal Pihak Vinicius ingin memutus kontrak dengan Nike Akan tetapi tidak ada kejelasan soal status tersebut Dia merasa nominal yang kini didapat tidak sesuai dengan nilai yang melekat pada diri Vinicius Junior Carlo Ancelotti mengomentari Genaro Gattuso yang kembali mengalami pemecatan Pria asal Italia itu di Depak Valencia sebelum laga melawan Real Madrid di Santiago Bernabu Carlo Ancelotti menyebut pemecatan adalah hal biasa bagi pelatih sepak bola Sebagaimana dirinya beberapa kali mengalami hal tersebut Menurut Ancelotti, hanya ada satu pelatih yang tak pernah dipecat yaitu Pep Guardiola Bagi para pelatih, dipecat itu menjadi bagian dari pekerjaan Kita perlu menyadari bahwa tak ada pelatih di dunia yang tidak bisa dipecat Kata Carlo Ancelotti Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi